Hai teman-teman, jumpa lagi di Benowo Family Channel Kali ini kami akan memberikan tutorial membuat bandeng bumbu Bali Ini adalah salah satu olahan bandeng yang sangat mudah dibuat dan ini adalah favorit keluarga kami Kita mulai saja membuatnya ya teman-teman Kita siapkan dulu bahan-bahannya Bahan-bahan yang diperlukan, bandeng 4 ekor yang sudah dibersihkan sisinya Kemudian garam dan merica untuk melumuri bandengnya Garamnya saya pakai 1 sendok makan dan mericanya 1 sendok teh Kemudian jeruk nipis 1 buah Ini juga kita akan pakai untuk melumuri bandengnya Kemudian bahan-bahan yang dihaluskan antara lain Cabai keriting 6 biji Cabai rawit 5 biji Tomat 2 buah Kemiri 3 biji Bawang putih 4 siung Bawang merah 8 biji Dan jahe 2 ruas jari Kemudian bumbu-bumbu yang diperlukan antara lain Kaldu jamur 1 sendok teh Gula 1 sendok makan Merica bubuk Setengah sendok teh Garam 1 sendok teh Air 150 ml Dan kecap manis 2 sendok makan Pertama-tama bandengnya dipotong-potong terlebih dahulu Satu ekor bandeng Kita potong menjadi kurang lebih 4 bagian Seperti ini potongannya Selanjutnya Bandeng yang sudah dipotong-potong Kita taburi dulu Dengan Garam Dan merica Tambahkan air perasan jeruk nipis Kemudian garam Merica dan jeruk nipis Dibalur-balurkan ke bandengnya sampai merata Setelah merata Bandengnya kita diamkan sekitar 30 menit Sambil menunggu bandengnya dimarinasi Kita haluskan dulu bahan bumbunya Ini saya haluskan dengan cara mengulak Namun apabila teman-teman ingin lebih praktis Bisa dengan cara memblendernya Saya potong-potong terlebih dahulu Untuk memudahkan mengulaknya Setelah bahannya diiris Kita mulai menghaluskannya Tomatnya kita masukkan terakhir saja Ya teman-teman Setelah halus Tomat dipotong-potong Untuk kemudian dicampurkan ke dalam Bumbu yang sudah dihaluskan Semua bahannya dihaluskan menjadi satu Ya teman-teman Nah ini sudah halus Seperti ini bentuknya Kemudian kita panaskan minyak Dan kita goreng bandengnya Bandengnya digoreng Setengah matang saja ya teman-teman Jangan terlalu kering Supaya daging bandengnya tidak keras Setelah bandeng sudah setengah matang Diangkat dan disisikan Selanjutnya Kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan Bumbunya ditumis sampai harum Sesudah harum Masukkan gula Garam Merica bubuk Kepaldu jamur Dan kecap manisnya Aduk-aduk Dan tambahkan air sedikit demi sedikit Tunggu sampai mendidih Tunggu sampai mendidih Dan masukkan bandeng yang sudah digoreng Setengah matang tadi Kemudian Campur ikan Dengan bumbu sampai merata Biarkan sampai air menyusut Pakai api kecil saja ya teman-teman Kita akan tunggu beberapa saat Sekitar 5 Sampai 10 menit saja Setelah airnya menyusut Itu tandanya Bandeng bumbu bali sudah sejadi Dan siap untuk disantap Hmm ini enak sekali teman-teman Baunya harum Dan warnanya menggugah selera Silahkan teman-teman mencobanya di rumah Terima kasih teman-teman Sudah menonton video ini sampai selesai Semoga video ini bermanfaat Silahkan like, subscribe Dan nyalakan lonceng Untuk mendapatkan video kami selanjutnya Salam sehat dari kami Benawa Family See you Selamat menikmati